Intro Warga Kelurahan Jatimulya, Kecamata Cilodong menyambut antusias kehadiran Taman Jatimulya yang baru saja dirismikan oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Bahkan, pembangunan Taman Kelurahan tersebut sudah dinantikan sejak lama. Ibu Ratna Triana, warga RT03-RW02 Kelurahan Jatimulya, mengatakan sangat menunggu adanya pembangunan Taman di wilayah ini. Kehadiran Taman Jatimulya ini dapat menjadi alternatif warga untuk melepas penang. Ia menambahkan, Taman yang berlokasi depan kantor Kelurahan Jatimulya tersebut dapat menjadi sarana berinteraksi warga, sebab di dalamnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terakhir, ia mengatakan, fasilitas ini menjadi aset yang baik untuk warga, sehingga aktivitas di Taman Jatimulya jadi lebih meningkat apalagi menjelang akhir pekan. Sementara itu, Ibu Sri Setia Ningsi, asal RT01-RW04 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, mengapus sangat antusias dengan adanya peresmian taman tersebut. Diharapkan, keberadaan taman itu bisa menjadi salah satu alternatif warga untuk bersosialisasi. Dalam hal ini, Ibu Sri Setia Ningsi mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, karena sudah membangun sarana dan fasilitas yang sangat rekre-sensatif, sehingga mudah-mudahan terbangun juga Taman Ceruka di seluruh pelurahan yang ada di Kota Depok. Terima kasih telah menonton!